Rumah pasal yang ke-12, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-5. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat Masa Lenungan hari ini terambil dari Rumah Pasal yang ke-12 saat yang ke-5 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus, dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Renungan hari ini berjudul Satu Dalam Yesus, ditulis oleh Karen Huang. Sebagian besar dari 300 orang penduduk kota Whittier, Alaska tinggal dalam satu bangunan apartemen besar. Itulah sebabnya Whittier disebut sebuah kota di bawah satu atap. Amy yang pernah tinggal di sana berkata, saya tidak perlu keluar dari gedung, karena toko kelontong, notaris, sekolah, dan kantor pos semuanya terletak di lantai dasar, dan kami tinggal turun menggunakan lift. Karena tinggal di sana sangat nyaman, saya jadi sering ingin menyendiri dan menganggap saya tidak membutuhkan orang lain, kata Amy. Namun para penguninya sangat ramah, mereka saling menjaga. Saya belajar bahwa mereka membutuhkan saya, sama seperti saya juga membutuhkan mereka. Seperti Amy, ada kalanya kita merasa ingin menyendiri dan menghindari komunitas. Mungkin kita berpikir, dengan demikian kita tidak perlu menghadapi orang-orang yang bisa membuat kita jadi stres. Namun kitab suci berkata bahwa orang-orang percaya perlu memiliki keseimbangan yang sehat, antara kesendirian dan persekutuan dengan saudara-saudari seiman yang lain. Rasul Paulus menyamakan kesatuan tubuh umat percaya itu dengan tubuh manusia. Sama seperti setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing, setiap orang percaya juga mempunyai peran mereka masing-masing. Rumah pasal yang ke-12 dan yang ke-4. Dan sama seperti anggota tubuh tidak dapat hidup sendiri, seorang percaya juga tidak dapat menjalani kehidupan imannya seorang diri saja. Di dalam komunitaslah, kita menggunakan karunia-karunia kita. Dan bertumbuh menyerupai Tuhan Yesus. Rumah pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Kesatuan kita ada di dalam Kristus. Dan dengan pertolongan Kristus, saat kita saling menjaga, kita dapat memupuk hubungan yang lebih dalam dengan dia dan memperlihatkan kasihnya kepada sesama. Bagaimana komunitas di dalam Tuhan mendukung perjalanan iman Anda bersama Allah? Lalu bagaimana cara saudara-saudari seiman menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Yalah terima kasih untuk saudara-saudariku di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.